Bismillahirrohmanirrohim Masya Allah Menemukan harta karun dari tanah yang baru dibeli Dikembalikan ke pemilik sebelumnya Beginilah akibatnya Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Dari Abu Hurairah Bahwa Rasulullah SAW berkisah Ada seorang laki-laki membeli sebidang tanah Kepada laki-laki lain Dan setelah hijab kabul Dan dibayar pembeli tanah Tersebut menemukan satu pundi emas Karena dia tidak merasa membeli emas Hanya membeli tanah saja Maka si pembeli membawa sepundi emas itu Untuk menyerahkannya kepada penjual tanah Namun anehnya Si penjual pun merasa Emas itu bukan miliknya Karena dia telah menjual tanah Beserta semua yang ada di dalamnya Mereka berdua Saling merasa tidak berhak Atas emas tersebut Kemudian Keduanya meminta nasihat Dari orang yang mengerti dan bijaksana Maka setelah mendengar Kasus yang terjadi Dari kedua orang yang bersengketa Karena merasa tidak berhak Penasihat bertanya Apakah kalian berdua mempunyai anak? Yang seorang menjawab Saya mempunyai seorang anak laki-laki Dan yang lainnya mengatakan Saya mempunyai seorang anak perempuan Kemudian penasihat berkata Kawinkanlah anak laki-laki itu Dengan anak perempuan Kemudian Nafkahkanlah dari emas itu Untuk kebutuhan kalian berdua Dan bersedekahlah Akhirnya Kedua Anak orang-orang soleh ini menikah Hingga resmilah keduanya Menjadi besan Satu dengan lainnya Demikianlah Buah dari kejujuran Di antara keduanya